Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabila Alamin Wassalatu wassalamu ala israafil anbiya Ibu wa'ala alihi wasabi Ajemahin Pertama-tama, marilah kita panjatkan Kujisun berkabirat Allah Yang telah memberikan Kita nikmat yang sebagai luar biasa Nikmat dan nikmat Islam Dan nikmat sehat warafi Karena dengan nikmat tersebut Kita dapat menghabiskan Jangan lupa semua Semoga terlibatkan pada nanti Bisa kita Muhammad SAW Kepada keluarganya Para sahabatnya, pengikutnya Dan berkumpulah Yang kita dapat menghasilkan Yang taat, yang berhormat mendapatkan Siapa hati lain telah Yang berhormat, Bukala Sekolah Semantan Menteri Selatan Dan berhormat, Bukala Sekolah Setelah setelah usaha Serta teman-teman gue Main lilin, main jumlah Kenalin, saya Bima Pada kali ini Saya akan Bercerapan Tentang percintaan Sebenarnya adalah Pembaan dan keseluruhan Antara laki-laki dan perempuan Yang tidak terikat Pernikahan atau perkahwinan Zina bukan hanya Saat manusia telah melakukan Kebuangan seksual Tetapi sehingga Aktifitas-aktifitas seksual Yang terhadap Dalam agama Islam Perzinaan dibedakan menjadi dua Yaitu Perzina Mursan dan Gailu Mursan, perzina Mursan adalah Perzina yang sudah Dari kemasangan sah Atau sudah Menikah Atau perselingkuhan Sedangkan Perzina Mursan adalah Laki-laki dan perempuan Dan tidak Bagi Baksangan sah Jadi Saya ada sehingga nih Ada seorang laki-laki yang datang Dari kemasangan Ketika dia sedang berada Dalam masjid Laki-laki itu Memanggil-manggil Rasulullah Seraya mengatakan Hai Rasulullah Aku telah berbah jina Tetapi aku menyesal Ucapan itu diulangi Sampai empat kali Setelah Rasulullah Mendengar pernyataan yang sudah Empat kali diulangi itu Lalu dia pun memanggil Seraya berkata Apakah engkau ini gila? Dia jawab Tidak Laki-laki itu Nabi bertanya Adakah engkau Ini orang yang Mursan? Dia jawab Ya Berdasarkan hukum Islam Perzinaan termasuk Sangat satu dosa Yang sangat besar Dalam agama Islam Aktifitas-aktifitas seksual Oleh laki-laki atau perempuan Yang telah menikah Dengan laki atau perempuan Yang bukan suami Atau istri sahnya Termasuk perzinaan Dalam Al-Quran Ketika bahwa Semua orang Muslim Percaya bahwa Perzinaan adalah lulusan besar Dan dilarang oleh Allah Foto menurut agama Islam Untuk para perzinaan adalah Jika pelakunya sudah menikah Menikah secara secara Atau tidak Tidak dipaksa Atau tidak dipaksa Mereka dicampur Satu sekali Kemudian dirajam Yang kedua Jika pelakunya belum menikah Mereka akan diterat Atau dicampur Satu sekali Kemudian diastikan Selama setahun Tidak dipaksa Tidak dipaksa Tidak dipaksa Tidak dipaksa Sebuah perzinaan Sebuah perzinaan Mengikut hal-hal Sekualitas Keberagaman Bilangnya sifat Kuara Rusak yang berluang Minimnya motivasi Dan runtuhnya padilah Kedua Zina Sebab kefakiran Kepfakiran yang dimaksud terutama Tentang jatuhnya Kehormatan pelaku Di hadapan Allah dan manusia Yang ketiga Zina Jadi sebab kecabutan Nama baik Akibat perbuatan Zina ini Si pelaku mendapat cap Buruk Pelakunya bisa dicap Dengan nama Semacam cabul Pastik Atau pengkhianat Yang keempat Zina Jadi sebab Kebrutalan Di hadapan Kebrutalan itu Meledih kebrutalan Yang terlihat Di wajahnya Sebelum aura Fah Atau memidari Perbuatan terlarat Akan tampak Zina Padahal aja Siatnya Pun ada nasihat Namun Perbuatan Zina Memalikan Dari itu semua Kelima Zina Memalikan Sampai ada di sisi Allah Tidak bisa diraih Kecuali dengan Menahatinya Dan Allah tidak akan Menjadikan kemaksiatan Nambanya Menjadi sebab Kebaikan apapun Maka Siapa yang mencari Kesenangan atau Kebaikan hidup Dengan cara bermaksiat Allah akan balas Dengan hal sebagainya Selanjutnya Zina Merusakkan Kemuliaan wanita Dan menghiasi Dengan aib Aib itu bahkan Merasuk juga Ke keluarga Suami dan kerabatnya Selanjutnya Zina Merupakan Kriminalitas Terhadap anak Seorang Zina Menjadikan Berasal dari Seorang ayah Dan Masak Menjadikan Seorang Indik Padahal Nasihat ini Sangat penting Bagi seorang Individu Sebab Seorang anak Masih membutuhkan Perlindungan Keluarga Kontak Kontak Batin Dan Kasih Sayang Namun Karena Perbuatan Zina Betul Orang Tua Yang menjadi Sebab Lain Ininya Anak Itu Tak Memiliki Hak Suaris Dari Ayah Biologisnya Anak Perempuan Bilangan Hak Wali Ayah Bukan Hanya Itu Anak Hasil Perbuatan Zina Terimutasi Mendapat Satu Dan Menjadikan Menjadikan Orang Masih Berdosa Bapak Sudah Ada Duta 40 Lainnya Yang Dibuatkan Akibat Perzinaan Dan Sek Bebas Juga Pernah Diumfap Oleh Dokter Almas Ini Pertama Lepasnya Kendali Manusia Dalam Memenuhi Kebutuhan Biologis Maluri Dan Naksinya Juga Tidak Dibuatkan Menjadikan Bahaya Terhadap Kesehatan Individu Dan Menghancurkan Eksitensi Keluarga Sebagai Fondasi Bangunan Masyarakat Yang Kedua Perzinaan Dan Sek Bebas Akan Menyebabkan Seseorang Lari Dari Peningkahan Yang Sat Dan Menjawab Untung Kedua Yang Merupakan Fondasi Bangunan Masyarakat Itulah Yang Membuat Lepasnya Eksitensi Masyarakat Dan Terbukitnya Individu Yang Amoral Ada Cara Menghindari Perzina Yang Pertama Mendari Mendekati Tempat Semacam Masyiat Yang Dapat Memberikan Peluang Dan Kesempatan Untuk Perzina Sekali Kita Melangkap Masyarakat Tersebut Akan Solit Untuk Berpaling Dan Beragam Pelaksudan Yang Terlua Jangan Mendekati Hal-hal Yang Menjurus Kepada Perbuatan Zina Seperti Berpacaran Berciuman Berpelukan Dengan Melanggan Jenis Melangkan Film Porno Atau Membaca Buku-buku Yang Di Dapat Konten Pornografi Mendekati Hal Yang Menjurus Kepada Zina Akan Dapat Orang Orang Tersebut Obsesi Untuk Melanggan Perzinaan Ketiga Memilih Teman Bergaul Yang Soleh Dan Tidak Suka Mengundiri Tempat Masyarakat Sebab Teman Yang Soleh Akan Menggembarkan Kebaikan Kepada Temannya Serta Selalu Mengingatkan Tentang Bahaya Perzinaan Yang Keempat Menambah Ilmu Pengatauan Agama Dengan Menghindari Majelis Taklim Selain Itu Kita Juga Mengunjungi Orang-orang Soleh Yang Akan Sekian Dari Cerama Saya Mohon Maaf Bila Ada Kata-katanya Salah Waalaikumsalam 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 Jadi Sembulannya Jangan Mendekati Jina Sebab Jina Itu Perbuatan Ketip Buena Fremisa Meneas Al Solis Al